Intro Teknologi kendaraan di dunia saat ini tengah berubah dari kendaraan menggunakan bahan bakar solar dan bensin menuju kendaraan listrik yang bersih, bebas emisi, serta ramah lingkungan Kalau Anda sempat hadir dalam pameran otomotif di dunia maupun di tanah air tentu hal ini sangat terasa Kendaraan listrik, selain memang bersih, bebas emisi, serta ramah lingkungan memiliki satu kelebihan yang tidak dimiliki oleh kendaraan konvensional yaitu energi recovery system Apa itu energi recovery system? Singkatnya demikian Pada kendaraan konvensional, pada saat kita melakukan pengereman maka energi gerak kendaraan akan diubah menjadi energi panas pada sistem rem yang kemudian selama ini kita buang tidak dapat kita manfaatkan Namun pada kendaraan listrik, pada saat kita melakukan pengereman maka energi gerak kendaraan dapat kita ubah menjadi energi listrik yang selanjutnya tentu dapat kita manfaatkan kembali untuk menggerakkan kendaraan Selain itu energi listrik juga relatif mudah dalam pendistribusiannya Tentu Anda maklum dan paham diperlukan satu sarana yang besar dan mahal untuk mendistribusikan bahan bakar dari kilang menuju SPBU sebelum dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Namun untuk energi listrik, kita hanya membutuhkan kabel untuk pendistribusian dari pembangkit hingga ke pelosok Selain itu, energi listrik juga mudah untuk diciptakan mudah untuk dibangkitkan dan ini merupakan satu kelebihan dibandingkan dengan energi bahan bakar yang selama ini kita gunakan Universitas Indonesia saat ini tengah mengembangkan teknologi kendaraan listrik bersama dengan mitra industri yaitu PT MAB, PT NSAD, PT Pindad dan PT Aiko Seperti pada gambar yang dapat Anda saksikan di sebelah Bis listrik ini memiliki dimensi 12 meter memiliki lantai yang rendah sehingga akan memudahkan penumpang untuk masuk dan keluar ke dalam bis Selain itu, bis ini kami desain sedemikian rupa sehingga memiliki bobot rangka yang ringan untuk mengkompensasi berat baterai yang dibawanya Ini tentu menjadi penting agar bis listrik Universitas Indonesia dapat tetap membawa penumpang yang cukup banyak tanpa melewati batas maksimum bobot kendaraan Ingat, ini penting sebab apabila kendaraan melewati bobot maksimum kendaraan ini dapat merusak jalan Selain itu, kalau diperhatikan sepintas bagian muka dan belakang dari bis ini akan nampak seperti layar handphone Ya, Anda tepat di belakang bis ini nanti akan kami pasang layar sehingga pengendara di belakang bis itu akan dapat melihat kondisi di depan bis tanpa terhalang oleh bis yang berukuran besar Tentu Anda pernah merasakan betapa sulitnya atau tidak mengenakannya berkendara di belakang bis dan memiliki dimensi yang cukup besar Anda akan sulit untuk melakukan manoeuvre menyalip misalkan Nah, itu nantinya tidak akan terjadi pada bis UI berikut seolah-olah nanti dari belakang bis ini akan nampak lubang sehingga pengendara di belakang bis itu akan tetap dapat melihat kondisi di depan bis sehingga tentu akan meningkatkan keamanan dan keselamatan Tentu hal ini semua kami maksudkan agar bis Universitas Indonesia dapat menjadi ikon yang dicintai oleh masyarakat Tentu masyarakatnya adalah penumpang juga dan tentu pengendara jalan lainnya sehingga ini diharapkan nanti ke depannya dapat berkembang lebih baik dan ini merupakan salah satu peran kami untuk mengembangkan teknologi otomotif di tanah air dan terus serta membantu pemerintah dalam melakukan efisiensi energi Saya, Mohd Aditya, Desainer dan Kepala Tim Pengembang Bus Listrik Ultras Indonesia Selamat menikmati Selamat menikmati